Karena satu hal itu, Abu Lahab yang sudah dapat yada Abi Lahab, nas al-Quran diponis langsung oleh Allah Ta'ala, manusianya masih hidup, tempatnya neraka, dimimpikan Abu Lahab setiap hari Senin, dari ibu jarinya mendapatkan minuman di neraka, minuman surgawi. Setiap hari Senin, Abu Lahab minum minuman surgawi di neraka. Seperti ini, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, matanullah bitulih hayati. Di masa Habib Anies, saya pernah menanyakan tentang cerita tersebut. Maka apa komentar Habib Umar? Habib Umar mengatakan, Allah Ta'ala ingin membuat maulid Nabi, hatta finnar, sampai di nerakanya Allah Ta'ala. Di neraka, tetap ada maulid, di neraka, hari Senin, tidak boleh ada kesusahan. Di hari akhirnya Nabi, tetap ada neraka, ia pasti diseksa, gak mungkin dapat kenekmatan. Dapat kenekmatan dari Allah SWT, yaitu minuman untuk Abu Lahab. Ada maulid, di nerakanya Allah SWT. Pertama kali yang mengadakan maulid Nabi adalah khilafah Fatiminya yang bermadhab syiah di Khairul. Bismillah, salam, 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 salam selamat menikmati